Terima kasih. Planning ini di bulan Februari akhir sebenernya untuk menikahi dia. Mungkin bisa diceritakan awal bulan dekat lagi atau gimana? Oh, mau dekat lagi. Waktu itu kan dia sempat ke Tegal. Nah, karena aku gak bisa nemuin, akhirnya aku ke Jakarta namun dia temuin Berbi. Nah, setelah itu kita marah berantem lagi ya. Jadi kita itu sebenernya selama 9 tahun ini udah putus nyambung, putus nyambung, udah berkali-kali gitu. Udah punya pasangan masing-masing. Karena kan sebenernya aku sama dia nih orangnya keras tipenya. Aku sama dia keras. Jadi, apa namanya, selalu baru dekat dikit ada lagi. Nah, ini kan tipenya kalau misalnya gak suka langsung pergi, langsung marah, kabur, langsung hilang gitu. Nah, ternyata dia udah merhatiin aku di tahun 2023 tentang perkembangan aku nih. Makanya di 2024, dia memberanikan diri pas di Januari untuk hubungin aku lagi, untuk ketemuan. Sempat kita balikan juga ya, 2 bulan. Sempat juga masuk di TransTV waktu itu bintang tamu kan. Dia memang sempat bilang waktu itu bulan apa ya? Bulan Mei. Dia bilang bulan Mei, aku akan pengen nikahin Berbi di salah satu acara talk show itu. Nah, waktu itu bulan Februari ya? Februari. Februari. Eh, tau-taunya kita baru dekat lagi sebentar, ngambek lagi. Ada sebuah kejadian yang gak penting sebenarnya dia ngambek, pergi lagi. Tau-tau kemarin balik lagi habis lebaran gitu. Sebelum lebaran, malam takbiran sebelum lebaran, hubungin lagi. Ya udah, dari situ ditantangin sama abang angkat aku. Ya udah, sekarang gini aja deh, bagus. Capek, abang ngeliatnya bolak-balik, bolak-balik. Kamu tuh sebenarnya sama Berbi tuh maunya gimana? Ya aku sih mau serius, Bang. Ya udah, kalau serius kan ditantangin nikah aja deh, biar gak kabur-kaburan lagi. Soalnya kayak gitu terus kan juga kasihan Berbinya juga. Gak enak juga sama anaknya juga, ya kan? Ya udah, akhirnya kata dia, ya deh Bang, aku juga emang pengen sih nikahin di bulan Mei. Emang aku niat juga udah lama pengen nikah di bulan Mei. Ya Alhamdulillah semuanya terwujud. Kemarin makanya kita tuh sebenarnya resepsi wedding itu, yang tadi malam kita lakukan itu sebenarnya lebih kayak simulasi lah. Itu wedding private temen-temen deket aja. Jadi yang belum yang wedding bener-bener resmi, yang buat artis dan umum gitu, belum gitu. Jadi sebenarnya kita banyak dihujat ya, terutama aku ya, temen-temen artis pada, kok lu gak ngundang gue, kok lu keterlaluan lu begini-begitu. Ini tempatnya kan, satu, di rumah putih memang terbatas ya. Undangannya kan gak bisa sampai di atas 200 orang. Terus kedua, ini ide dari temen-temen deket kita gitu kan. Yang mereka yang pengen mesta-in biar ada ala-ala kayak resepsi nikahan gitu. Terus sama anak-anak media juga, ayo dong KBSB. Masa cuman nikah, siri, begitu doang sih. Cuman berdoaan doang kan gak seru. Nah nanti doain buat temen-temen yang belum keundang tadi malam. Insya Allah nih doain aja. Mungkin di akhir bulan kita akan mengadakan resepsi yang lebih mewah lagi. Insya Allah. Akhir bulan Juni ini? Akhir bulan Juni ini rencananya. Rencananya bakal dia-dia gimana? Nah kita masih ada, lagi mikir ada beberapa gedung yang lagi kita cari-cari sih. Karena semua juga on the spot semua ya kemarin ya. Nanti kita akan sampaikan nanti kalau udah tempatnya di mana nanti kita sampaikan. Kemarin aja kan juga akad dulu baru foto pre-wedding. Kita kembali kemarin. Harusnya kan ijab kabulnya sesudahnya foto pre-weddingnya sebelumnya. Kalau kita ijab kabul duluan besokannya baru foto pre-wedding. Karena apa, kemarin aku juga baru tanam benang ya. Jadi pipinya lagi bengkak banget. Makanya pas nikah itu udah, apa namanya, yaudah deh seadanya aja gitu. Yang penting sakral, sah gitu. Terus kalau misalnya kalau ber tahun dibakal, rencananya yang dimana-mana siapa aja sih atas itu temen-temen artis? Kalau tadi sih ya kayak Dewi Persi juga kemarin aku undang gitu kan. Rian tadi, kok gue gak diundang? Ya itu tadi karena banyak banget yang, Kalau temen artis banyak, kemarin ada Sunan Kalijaga, Eli Sugigi, Rijal Gibran, Terus ada apa namanya, Irvan Sebastian, Irma Dharma Wangsa, Eva Manurung, Terus Indah Sari kemarin ya. Terus apa lagi? Ada beberapa pengacara-pengacara top juga kemarin. Ada banyak sih, ada sekitar 50 orangan kemarin. Memang yang diundang 50 orang aja kemarin untuk artis-artisnya. Jadi yang deket-deketnya ya artis-artis yang deket banget gitu. Dori Sudrajat, ada Mayang ya. Kalau misalnya buat resepsi nanti nih kan katanya bakal lebih... Tessa Mariska, ya. Bukal undang siapa aja kan? Ya pasti aku, pasti Dewi Persi aku undang. Karen tadi, temen-temen aku, Rian juga tadi ngambak, Oh gitu ya. Nasar, pasti yang temen-temen artis yang deket-deket, Ivan Gunawan, Ruben, Pasti Insya Allah aku pada undang semua. Terus rekan-rekan media juga pasti Lebih rame lagi aku undang. Karena kemarin aku undang sedikit aja, Datang 50 orang lebih. Full banget. Dan itu juga kita acaranya dicemplungin di komerenang lagi. Kaget juga. Tadi malam. Kan gak bisa berenang kalau saya. Ini dia gak bisa berenang. Jadi tadi malam itu udah waro-woro. Kebenernan tempatnya kan ada komerenangnya. Di rumah putih itu. Jadi tiba-tiba kita dikerjain Sama Bang Indra Tarigan dicemplungin. Jadi akhirnya basah-basahan lah acaranya gitu. Seru sih, seru banget. Makanya mungkin nanti yang sakralnya Insya Allah ya menyusul sebentar lagi. Kalau mungkin boleh soal tanggapan yang katanya Full Endorse itu gimana? Iya, emang Full Endorse sih. Kalau aku ngakuin emang itu Full Endorse. Kalau aku sih gak malu karena itu Full Endorse. Karena menurut aku kalau kita di-endorse Berarti kita keren. Gitu. Ya kan? Ngapain kita malu. Ada artis yang, Ih kok bayar sendiri? Enggak ya. Kalau aku sih gak malu. Bodo amat, terserah orang. Mau dibilangin apa juga. Emang Full Endorse karena apa? Ini kan satu, bukan acaranya, bukan aku yang bikin. Jadi emang kita gak ada persiapan ya. Kalau kita sendiri pengennya sih, Udah nikah yang penting sah. Karena ya udah kedua kali kan. Dulu kita udah diarak, dici anjur, Udah mewah banget dulu. Waktu tahun 2013 ya. Dialun-alun sampai pakai kudak kuda, Sampai orang pesantren udah rame dulu. Jadi kalau untuk sekarang, Karena emang ini temen, Yang ngadain, Ya udah pasti full endorse. Karena bukan dari kita, Karena emang dia ngasih kita surprise party sebenarnya. Rejeki aja, alhamdulillah. Udah di-backup juga sama rindang ya. Rindang catering, Republik Fotografi, Banyak ya, Cantika Putih, Rumah Putih gitu. Oh mungkin boleh, Masih inget gak sih kebiasaan masing-masing Mulai dari Mustafi Salah Bapak Kudis? Oh iya, inget. Kebiasaan yang paling diinget, Yang dari dulu aku sekarang gak berubah, Atau ada yang berubah gitu malah. Kalau yang gak berubah ya, Kalau bangun tidur pagi, Dia selalu bikinin aku teh, Pagi-pagi. Udah otomatis, Gak pernah gak. Dari dulu. Dari dulu. Gitu. Kalau aku apa? Kalau dia. Aku apa? Ya kalau dia sih. Yang gak pernah berubah apa? Yang gak pernah berubah, manjanya itu sih. Manjanya tetap sama. Itu aja. Manjanya ya masih. Ada yang berubah. Kalau misalnya, Mungkin ada yang dulu yang Dulu mungkin kurang apa, Terus sekarang itu udah berubah. Ya, iya. Kalau dulu dia kan keras ya kan. Maksudnya, Selalu pengen berdebat lah. Masa udah mendingan sih. Jadi kalau, Aku kan tipikal orang yang Gak suka, Kalau lagi kita sama-sama panas, Kita debat. Mending aku diem dulu ya kan. Di luar atau kemana. Baru nanti ketemu, Obrolin lagi ya kan. Kalau dia gak dulu. Sekarang udah mendingan sih. Dia banyak diemnya. Maksudnya gak banyak terlalu. Harus ini, Harus itu. Itu sih. Dan kabin itu gila. Kalian? Ya, Dia udah lumayan, Udah mulai bisa masuk ke dunia aku. Karena memang jujur aja, Dunia entertainment ini kan gak gampang. Bukan karena kita, Oh kita cakep aja, Terus kita bisa masuk. Enggak. Temannya tuh unik-unik. Di sini tuh, Karakter teman-teman kita unik-unik. Jadi, Kadang-kadang ada hal yang menurut, Aku ini gak pantas temanku Perlakukan aku seperti itu. Tapi temanku memperlakukan. Nah ini dia kan tipe orangnya Langsung gak suka gitu. Ya kalau sekarang udah mulai bisa ngalir. Kalau dulu, Kalau dia gak suka, Dia langsung tinggal pergi. Sekarang udah mulai bisa berbaur. Itu yang dia mulai ada, Apa namanya, Mulai lebih berubah lah dibanding dulu. Sekarang kayak cepet-cepetan aja nih, Jawab cepet. Kayak diantarakan kedua, Yang paling romantis itu siapa sih? Aku sih. Kamu. Dia romantis. Kalau biasanya suka masih surprise itu apa gimana? Kalau mau tidur selalu dicium. Itu sih, Tandanya. Setiap mau tidur, Selalu dia nyium aku. Tapi aku gak pernah nyium. Kalau yang paling manjak tadi berarti? Yang paling manjak aku. Tapi yang suka nyiumin dia. Oh iya. Aku udah wajar ya. Kalau yang suka ngambak? Aku. Ini juga sama sih, Dua-duanya sih. Dua-duanya sama. Suka ngambak kan pada porsinya wajar ya. Cuma kalau di saat lagi gak pada porsinya kan, Yang penting ngambaknya bener kan. Itu aja sih. Tuka ngambak juga sama dua-duanya. Yang paling nyebelin-nyebelin. Kadang-kadang bikin kesel gitu. Tapi rumah-rumah segitu ini. Tuh. Ini, ini, ini. Suka ajail. Oh. Iya, suka bikin dia cemburu. Negatif. Suka bikin panas deh. Suka. Terakunya marah dia seneng. Tapi suka sosok marah gitu. Karena hatinya seneng. Sebenarnya butuh perhatian. Tapi aku udah tau sekarang. Aku udah gak bisa diboongin. Walaupun suka dikerja juga masih. Biar aku marah. Biasanya kalian dulu tuh sepat jelis ke apa sih? Cowok atau cewek? Sebenarnya sih. Kalau berantem itu masalah sepilih semua. Itu sih. Iya kayak saling cemburu ya kan. Maksudnya sebuah pasangan itu harus sering menghargai. Makanya kan aku bilang sama dia berkali-kali ya kan. Kita udah suami istri. Beda dengan dulu pacaran ya kan. Bisa suami istri sekarang ya kamu hargain suami kamu. Aku hargain kamu sebagai istri aku. Itu aja sih. Harus saling mengenal apa yang aku gak suka. Apa yang dia gak suka. Harus kita jaga itu sih. Ya mungkin kayak aku nih. Aku kan mantan-mantan pacarku masih suka nelfonin aku. Mungkin sekarang karena aku udah mulai. Iya bukan udah mulai. Udah married. Jadi maksudnya ya aku harus batasin gitu. Aku gak boleh kayak dulu lagi. Kalau dulu kan bodo amat ya. Waktu aku punya pacar juga. Ada mantan pacarku telpon. Aku telpon-telponan aja. Nah dia gak suka. Kayak kemarin satu hari pertama baru nikah. Mantanku ada yang bule dinepon. Ini ngambek. Ngapain kamu video call pagi-pagi. Baru lagi breakfast udah langsung video call. Aku yang ditelepon kok. Aku ngeliat tapi jangan kayak gitu. Aku ngambek. Paling waktu kita lagi pacaran. Dia gak ngambek sama sekali. Yang kayak gitu. Jadi tetap pastinya kayak pengantin baru gitu ya. Iya. Akhirnya aku bilang dia yaudah maaf ya. Maksudnya butuh proses kan. Mungkin aku kan terbiasa single factor ya. Maksudnya namanya kita baru married kan. Karena aku kan orangnya dekat sama semuanya. Baik sama semuanya gitu. Halo. Iya. Oke terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya.